Selamat malam. Kami memiliki visi yaitu terwujudnya generasi penelus bangsa yang siap menghadapi tantangan di jamannya. Sedangkan misi kami adalah menyediakan pendidikan berkualitas umum dan utuh melalui pembelajaran yang kreatif, ramah, serta berintegritas berdasarkan nilai-nilai firman Tuhan agar siswa menjadi pribadi yang mandiri dan siap menghadapi tantangan di jamannya serta berdampak positif bagi masyarakat di sekitarnya. Melayani dengan standar etika, etos kerja, dan kemitraan yang berkualitas. Tujuan dari sekolah adalah tersedianya kurikulum standar nasional, proses pembelajaran ramah anak dan berteknologi, tercapainya keunggulan prestasi akademik dan non-akademik, terbentuknya budaya karakter sesuai firman Tuhan, terciptanya lingkungan belajar dan kerja yang aman, nyaman, kekeluargaan, bersih, sehat, dan lestari. Meningkatnya sarana-prasarana dan investasi, memiliki kesadaran pribadi untuk selalu berkembang baik secara tubuh, jiwa, dan roh. Saya akan memperkenalkan guru dan staf di SD Kristen Shalom Education Center. Saya sendiri adalah Maria Angelina Pervitasari, SPC MM, selaku koordinator sekolah dan juga kepala sekolah SD Kristen Shalom Education Center. Berikut saya akan perkenalkan guru dan staf dari sekolah kami. Mem Febri Mr. Syukur Mr. Sandi Mem Cici Mem Herna Mr. Rendra Mem Vicky Mr. Tema Mem Sofi Mr. Aryo Dan Bendahara kita Mem Kristine Bagian Administrasi Ada Mem Root Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2013 yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Pembelajaran pada kurikulum ini berpusat pada peserta didik dengan mengerdepankan pendekatan sikap, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan informasi, dan mengkomunikasikan. Sistem pembelajaran Sistem pembelajaran dilaksanakan secara tematik terpadu. Pembelajaran tematik terpadu merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema. Selain itu, sekolah juga menggunakan Cambridge Press untuk mendukung kemampuan peserta didik dalam penggunaan bahasa Inggris. Mata pelajaran yang menggunakan buku tersebut adalah bahasa Inggris, IPA, dan Matematika. Sistem pembelajaran di rumah selama pandemi COVID-19, sekolah menggunakan dua sarana, yaitu dalam jaringan dan luar jaringan. Moda ini memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dan dapat melalui Google Classroom, Google Form, dan aplikasi Zoom. Yang kedua adalah melalui luar jaringan. Moda ini melalui penugasan dari buku pelajaran atau hangout yang dibagikan selama satu bulan sekali, dan dapat diambil orang tua masing-masing menggunakan sistem drive-thru. Pengumpulan tugas dapat disampaikan dengan foto atau video melalui Google Classroom sesuai ketentuan dari guru masing-masing. Sistem evaluasi belajar dari rumah dibagi menjadi tiga, yaitu asesmen harian, asesmen tengah semester, dan asesmen akhir semester. Asesmen tersebut dilakukan dalam bentuk tes tulis, kunjuk kerja, produk, dan portfolio. Kegiatan pengembangan diri di SD Kristen Shalom Education Center bertujuan untuk mengembangkan potensi minat dan bakat siswa untuk mendukung proses bertumbuh dan berkembangnya peserta diri. Jenis pengembangan diterapkan melalui kegiatan ekstra kurikuler antara lain, bahasa Mandarin, Matematika, dan IPA, seni, tari, dan teater. Paduan suara, musik, bola basket, catur, berenang, jurnalistik, dan lain sebagainya. Demikian Bapak dan Ibu wali murid, serta peserta didi. Mari kita bekerjasama mewujudkan sekolah yang unggul dan berkarakter Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.